Aduh, udah pagi nih ya Mantuk banget semalam nih, gila Sepi banget nih ya kapal Pada kemana nih orang-orang ya Perasaan semalam pada party, oh sekarang pada pergi ya Apakah ada sesuatu pada hari ini? Aduh Sendiri kah gue di kapal nih Alright teman-teman, selamat datang kembali di konten GTA V bersama gue Mas Gip Kali ini gue bakal mainin GTA V zombie lagi teman-teman ya Ini karena request kalian tuh banyak banget GTA V zombie Bang, kapan bang GTA V zombie? Nih, gue lagi bikin teman-teman ya Ini konten khusus buat kalian yang nungguin GTA V zombie teman-teman Lihat nuh, pinggir-pinggir pantai udah sepi guys Gak ada orang-orang di pinggir pantai coy Kira-kira pada kemana guys ya? Apakah orang-orang pada jadi zombie atau pada ngungsi gitu kan? Kalau ngungsi kan harusnya gue juga ikut guys ya Wah gila nih, pinggiran kota Los Santos aja udah ancur begini Gimana dalam-dalamnya ya? Nanti kita explore kali teman-teman ya Oke kalau gitu buat kalian nonton video ini Jangan lupa di like dulu teman-teman videonya Kita ramaikan konten zombie ini teman-teman ya Tembusin 5.000-10.000 like guys Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga guys ya Kita otaya 7.000 subscriber teman-teman Oke let's go lah Oke teman-teman, di hari pertama sampai kelima itu Gue masih terdampar di sebuah kapal ya Ini kita habis party ceritanya teman-teman Jadi kita terdampar di tengah-tengah laut kayak gini Dan disini gak ada orang lagi teman-teman Kita sendiri Dan kita harus survive teman-teman ya Dan disini gue harus mencari bala bantuan yang ada di kapal ini Kita cari tau ya Kira-kira di kapal ini ada apa aja Wah gila nih ya Pada kemana nih nakoda sama awak-awaknya teman-teman Kita telusurin kali di kapalnya ya guys ya Ini pasti ada sesuatu disini nih Bentar, gue ngedenger sesuatu yang gak enak Wah kalian liat gak? Di bawah ada zombie tuh Ternyata Salah satu kru di kapal ini jadi zombie teman-teman Wah untung aja Trevor kagak digigit ya guys ya Oke oke Kita bakal coba bunuh zombie-nya Gue coba lewat sini Kita bokong kali ya Tuh Oh ini yang jagain bar gitu teman-teman Bar minuman gitu Bentar oke oke Santai Santai Trevor Zombie-nya gak tau kayaknya gue di belakang Oke aman aja Oke semoga jangan tau ya Mati loh Oke nice Wah gila Ini dia pelayan jadi zombie teman-teman Oke kita looting dulu Nice Lumayan ya Dapet resource Wah gila sih Ini pada kemana yang lain ya guys ya Mau liat tuh kosong banget loh Coba kita cari kali teman-teman ya Semoga aja kita nemuin orang yang udah gak jadi zombie teman-teman Ini pasti kita gak bakal selamat Kalo gak ada teman kita cuy Masa solo gitu kan ngelawan ribuan zombie Gila aja Oke disini kosong teman-teman Terpantau kosong ya guys ya Ruangan depan sama belakang nih Oke coba gue cek di bagian atas ya Tadi belum gue cek di bagian belakang yang atas Semoga aja gak ada siapa-siapa disini Ah ini dia Kaget gue sumpah Tiba-tiba ada zombie dong Oke nice mati ya Oke mati Ternyata kita nemu 2 zombie teman-teman di kapal ini Wah gila cuy Oke 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 Kira-kira ada lagi gak nih ya Oke terpantau kosong ya teman-teman Kayaknya udah cukup sih ini cuma 2 zombie kayaknya Karena kita bakal ngejelajahin kota ini Dan mencari bantuan ya Gue harus istirahat beberapa hari di kapal ini teman-teman Jadi Kayaknya kita Wah ini ada orang nih teman-teman nih Wah kayaknya ini gak kena virus zombie nih guys Tapi yaudah lah Kayaknya gue bakal tinggal dulu beberapa hari di kapal ini teman-teman Sampai gue rasa siap buat ke kota ya Oke kita istirahat dulu di kapal ini Dan kita lihat beberapa hari ke depan ya teman-teman ya Jadi stay tune sampe abis cuy Alright teman-teman di hari ke 6 sampe 10 ini Gue rasa gue udah cukup tinggal di kapal ini ya Dan gue harus memutuskan buat cabut dari kapal ini teman-teman Dan keliatan kalo di peta itu ada Satu mobil yang mencurigakan teman-teman Kayaknya ini musuh kita sih ya Kita harus lawan Dan kayaknya gue harus nyari backingan juga sih Jangan sendiri juga teman-teman ya Nah disini kalian ada biru-biru ya guys ya Nanti kita bakal ketemu sama mereka Alright ini dia penampilan Trevor ya Pada hari ke 6 sampe 10 Udah gue ganti baju Trevor ya teman-teman ya Biar lebih proper dan keren gitu lah Biar kerasa vibe zombie nya cuy Nah kalian bisa lihat Di daerah pantai udah mulai berkeliaran zombie-zombie ganas ya Tuh liat sepi banget teman-teman Biasa di pinggir-pinggir pantai ini banyak banget Bocil-bocil, ciwi-ciwi gitu kan Tapi ini liat Tuh ada mobil pada berasep Ada beberapa zombie juga udah berkeliaran teman-teman Kayaknya mobil yang tadi kita bunuh aja gak sih penuh ininya Supir-supirnya tuh Mumpung ada sniper gitu kan Nah itu keliatan ada 2 orang tuh dalam 1 mobil Sebelah-sebelahnya kosong ya Oke kita sikat Let's go Nice Nice 2 don ya Mantap Headshot semua Oke jadi kita bakal ke daerah mobil tadi Buat ngambil Iya lootingan lah teman-teman ya Wah ada speedboot ternyata disini guys Tapi kayaknya gak bisa dipake sih ini Oke kayaknya gue lebih baik berenang aja ya Gak ada speedboot soalnya deket kapal ini Kan biasanya ada guys ya Samping-samping kapal tuh speedboot-speedboot kecil Yaudah lah kita berenang aja Menelusuri lautan besar ini teman-teman Semoga aja gak ada zombie hiu ya guys ya Bahaya juga ada zombie hiu loh Oke ini dia perjuangan Trevor Survival di kota Los Santos cuy Alright teman-teman kita udah sampe di pinggir pantai ya Kita udah harus siapin senjata teman-teman Kalian bisa liat disebelah sana Banyak banget zombie Berjalan-jalan santuy kan Kita harus hati-hati guys Oke kayaknya sebelum gue menuju mobil yang tadi Harus gue habisin dulu nih Zombie-zombie disini nih Gak enak banget ngeliatnya kan Nice headshot Mantap Alright mati lu semua ya Dan kayaknya gue bakal ngumpulin beberapa swords dari sini teman-teman Buat bahan makanan sama bikin tenda teman-teman ya Oke mantap Looting terus Trevor nice Oke mantap Mati lu Wah hidup lagi dia teman-teman Kita pukul aja Yah elah Oke guys kita bantai-bantai dulu Kita looting lagi sebanyak mungkin Nice Oke udah pada abis ya Sejauh ini segini aja dulu kayaknya Oke ada lagi masih banyak disana Kejar Trevor nice Headshot headshot mantap Looting lagi Bagus bagus mantap Trevor Jadi kita harus Wah ini ada yang lari dong Merti lu kan Kita harus ngumpulin banyak resource teman-teman ya Buat persiapan Biar nanti kita gak usah looting-lootingan zombie lagi teman-teman Sebelum kita menjelajah kota kan Oke Kayaknya cukup ya kita lusung aja Nyamperin mobil yang tadi gue tembak penumpangnya Kita liat Dapet apa kira-kira Tuh kalian bisa liat ya Sesepi ini guys Duvan di GTA 5 Biasanya Duvan kan rame banget ya Gara-gara Gara-gara wabah zombie ini Jadi pada sepi ini guys Oke Zombienya udah mulai ganas-ganas teman-teman Mumpung ini masih Apa ya Belum malem lah Jadi belum ada zombie yang ganas-ganas guys Alright Kita udah di Jungduvan Kita liat Wah ternyata ada zombie teman-teman Oke mati Mati nice nice Nah ini dia nih Dua mobil yang tadi udah gue tembak Lah ilang dong orangnya Apakah mereka baru jadi zombie juga teman-teman Nah loh Wah kayaknya tadi dua orang gue tembak jadi zombie deh guys Oke oke yaudah lah Kita beruntung dapet mobil ini teman-teman ya Jadi kita bisa OTW lebih cepet Wow udah mulai rame lagi tuh Liat tuh Hmm hati lu semua lu Liat guys zombienya rame banget Oke oke mantap Kita gocek-gocek aja Trevor Nice Oke kita bakal menuju Ke komplotan Orang-orang yang biru itu ya guys ya Gue tuh butuh Apa namanya Butuh backingan lah guys Kita harus temenan sama orang Beberapa lah Biar dia tengah sendiri banget Nah itu mereka di bawah Oke kita Ya hoki banget dia Gak kena dong Kita tembak aja Kita mati Oke mana mereka ya Oh mereka juga lagi diserbu zombie teman-teman Santai santai Jangan salah tembak Trevor Wah ada yang lagi dimakanin gak tuh Ada yang lagi digigit-gigitin teman-teman Oke nice nice Aduh Udah lah kita bunuh aja guys Kasian Nah ini dia nih Kita rekrut dulu teman-teman mereka ya Wah gak beres nih bentar Sabar-sabar Itu belakang lo ada zombie Kocak Nice Masih hidup lagi Yang depan Mereka pada pake pentungan guys Bentar kita Hire dulu mereka Kita bikin dia follow ya Apply to nerby Oke semua lo ikutin gue ya Lo 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 betiga ikutin gue oke Ini ada zombie lagi Masih makan-makanin orang Itu belakang lo kocak Yah Elah Woy Dilawan dong Gimana sih Gak dilawan zombie nya anjir Ayo dong dilawan lah Oke udah gue kasih senjata Dulu jangan pake pentungan lo Bagaimana sih Kita kasih senjata teman-teman ya Ini si botak yang ini belum nih Bentar sabar Oke nice Senjata udah dikasih semua Alright 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 Kita bakal cabut dari sini cuy Oke naik mobil semua Yah cuma dua asit ya Cuma dua asit ternyata teman-teman Bentar 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 Itu zombie nya dateng lagi dong Dan gue kayaknya Bakal sendiri lagi deh nih Mereka gak mau nembak loh guys Jadi mereka gak bisa otomatis ngikut Terus nembak-nembak gitu guys Nah coba ini kali ya Stand still nih Nah mereka baru nembak tuh Oke nice Tapi mereka gak mau naik mobil Oke lah gue tinggal aja kali ya guys Mereka gak mau hidup panjang Ternyata teman-teman Biarin aja lah mereka Ngelawan-lawan zombie disini ya Nah ternyata ada geng lain teman-teman Oke kita bantai mereka ya Hmm pada mati gak lo semua Coba kita cek ya Apakah pada semua mati Ah ini ada zombie nih Itu kelihatannya mobilnya 4 seat Kayaknya kita bisa bawa semua orang disini ya Oke oke let's go Kita cabut dari sini cuy Mumpung mobilnya 4 seat Kita looting dulu Woy botak belakang lo ada zombie tuh Kan gak dilawan guys ya Bingung gue Yaudah lah biarin aja mereka ya Yang penting gue ada temen Gak sendiri kan gitu kan Oke nice Kita pake nih mobilnya teman-teman Alright Bedua aja nih sama si botak Ini yang depan udah mati Oke Oke akhirnya kita mendapatkan mobil yang layak ya Ada 4 seat Dan kayaknya ini mobil pertama kita teman-teman di kota ini Nah di peta terlihat kalau ada mobil geng lain lagi teman-teman Ya warna merah tuh Oke kita samperin ya Semoga dapet lootingan yang bagus Mana nih Belum kelihatan mobilnya Nah itu dia tuh Oke nice Ajar bro Let's go Mati lo Kenapa kita gak temenan aja sih Harus bunuh-bunuhan Yaelah Pake segala pentungan dibawa Berani sama Trevor lo Hah Dipentung senjata Gak tuh Yah Peci nya Trevor Copot guys Sabar-sabar Kita bikin dia Guard aja lah Oke nice dia ngejagian kita teman-teman Udah biarin lah Mereka gak usah naik mobil lah Nyusahin aja guys Mereka kalau lagi naik mobil Gak nembak-nembakin soalnya Oke looting lagi Trevor Wah kayaknya udah banyak banget ya Resource yang kita ambil guys Udah lah Udah lu berdua pake mobil itu udah Gue bakal ganti mobil nih kayaknya nih Oke kita bakal cabut dari sini Kita tinggal aja mereka berdua guys Biar survive ya Oke temen-temen Kayaknya buat saat ini Gue butuh isi rahat Karena udah kita nembak-nemakin banyak zombie Dan udah Dapetin beberapa resort juga ya Dan kayaknya ini tempat yang cocok Buat gue isi rahat temen-temen Oke kita looting lagi Ini keliatan udah mulai sore ya guys ya Ntar masih ada zombie disini Kayaknya kalau harus naruh tenda di bawah Bahaya sih Nah diatas itu Kayaknya cocok deh Oke 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 Gue bakal coba naikin mobil ini temen-temen Kita pindahin dulu mobilnya Buat tangga ya Ke atas Soalnya disini tuh Kalau buat naik ke atas Kayaknya gak bisa deh Gak ada tangga soalnya Oke kita gempetin Ada zombie lagi disitu Ibu-ibu Mati lo Oke nice Botak Kita naik ke atas ya Nah akhirnya Kita mendapatkan tempat Yang cukup strategis temen-temen Kita disini bisa ngeliat Dari atas Para zombie-zombie Berkeliaran ya Karena ini udah mau malem Jadi kayaknya gue harus bikin tenda Disini temen-temen Sama api unggun lah Seenggaknya ya guys ya Kita liat Apakah api unggun bisa dibikin Oke nice ya Ada satu Campfire ya temen-temen Oke kita bakal pasang Api unggunnya disini aja Terus gue butuh tenda cuy Oke ten Bisa ya Nice Oke kayaknya pas disini Oke kayaknya sejauh ini cukup ya Gue gak usah bikin yang lain-lain dulu Kalau misalkan kita bikin tembok Atau yang lainnya Kayaknya barang-barangnya tuh Cukup banyak ya Jadi kayaknya nanti aja Kalau makanan sama minuman sih Nanti ajalah temen-temen Oke Alright ini dia tempat istirat kita ya guys ya Sampai menunggu beberapa mereka ke depan Semoga zombie tidak naik Ke atas ini cuy Sebentar guys Gue gak bisa tidur nih Kayaknya harus gue bunuh-bunuhin dulu nih Para zombie ini guys ya Mengganggu istirat gue aja nih mereka nih Oke Mati loh Nice Oke mati ya Tinggal satu lagi dimana nih Kalau mereka masih hidup itu Gue gak bisa tidur cuy Waduh gak ada lagi di pinggir sini Apakah dia di bawah ya temen-temen ya Coba kita cek sebelah sini temen-temen ya Weh 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 Bahaya banget Trevor Wah gila cuy Itu dia zombie di bawah Wah gila nyaris banget guys Itu kalau jatuh meninggal asli Tinggi banget guys ini guys Sumpah dah Oke Don ya semua zombinya Dan waktunya kita istirahat temen-temen Di hari ke-11 sampai 20 Gue memutuskan buat mencari bahan makanan Dan perlengkapan temen-temen Biar kita bisa lebih prepare Buat menjelajahi kota ini guys ya Dan kita tujuannya itu Buat escape dari zombie-zombie ini temen-temen Mana nih gue nyari pom bensin Kalian akan nemu-nemu perasaan Nah ini dia nih Harusnya ada Indomaret nih Nice ada warung ya Kayaknya gue bakal ngambil beberapa Persediaan makanan disini Gak apa-apa kita ambil aja Untungnya kebuka ya guys ya Oke Trevor mantap Ambil semua Trevor Ambil Biar kita ada makanan cuy Oke Ini pencurian Senek-senek di Indomaret ya temen-temen Daripada kita gak punya makanan kan Oke disini gak bisa diambil Disini oke nice Sabar sabar Ada yang kesini cuy Hmm mati lu Bisa-bisanya dia datengin gue sendiri guys Model teriak-teriak doang coq dia Oke Ini buah gak bisa diambil Kayaknya semua makanan udah cukup ya temen-temen Persediaan kita Ya semoga kita bisa bertahan sampai Bisa kabur dari pulau inilah temen-temen ya Sabar guys kita kasih minum dulu Trevornya nih ya Kayaknya dia kausan nih Bentar Kira-kira dapet gak nih air bersih Bukan Bukan disini Bukan disini nih Oke clean water Nah Mantap ya Kita minum aja dulu Kita lihat Oke masih aus Ternyata kita masih aus Kayaknya gue harus minum lagi Oke Kita sisain satu aja temen-temen Dan kita lapar ya guys ya Hungry Bentar ada zombie lagi nih Hmm mati lu Oke Kayaknya kita puasa makan dulu temen-temen Udah kita cabut dari sini guys Takutnya ada badai gitu kan Soalnya udah dari tadi hujan mulu nih Semoga aja gak ada badai ya guys ya Bahaya juga nih Trevor kena badai Alright Kita bakal nyamperin titik merah ini dulu temen-temen Kayaknya ini musuh ya Semoga aja dia punya Bahan persediaan yang Yang mantep lah Kayaknya dia ngumpet Di balik ambulan ini deh Bentar gue lempar sticky bomb dulu Kita ledakin ya Oke nice Wah gak mati Wah bukan disitu dia ternyata temen-temen Alright sabar 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 Dia dimana nih Gue gak tau posisinya nih Apa dibalik pagar-pagarnya ya temen-temen Nah itu dia tuh Malah gue lempar begitu Oke bentar bentar guys sabar Kita tembak aja dulu ya Bentar tempar molotov Oke Percuma gak kena temen-temen Nice mati Oke mantap ya Oke kita otw lagi Keliling kota Semoga kita menemukan sesuatu yang sangat berguna Temen-temen ya Nah lho kan ada zombie Ini udah mulai gelap temen-temen Kita harus cari tempat tinggal nih Wah apaan tuh Wah guys guys kita menemukan Sesuatu disini nih Sabar sabar Ini banyak zombie yang lari nih Kalau malem-malem gini nih guys Oke Down lagi Nice Guys kita menemukan mobil Sabar sabar ya Kita mati-matiin semua dulu nih Zombinya nih Oke masih ada lagi di depan Nah aman ya Udah kosong Oh ada lagi ada lagi Aduh hidup lagi dong dia Hmm mati loh Makin banyak dong temen-temen Sabar sabar Oke Abis ya Akhirnya kita mendapatkan mobil baru cuy Sabar nih Kita looting-looting dulu temen-temen ya Karena ini udah mulai keliatan pagi ya guys ya Semoga aja Gak ada zombie lagi yang lari cepet Wah mobilnya gak bisa nyala temen-temen Nah kebetulan di belakang sini ada mobil derek Kita derek aja mobilnya guys Alright ya Kita bakal bawa Mobil anti-zombie ini temen-temen ya Keliatannya sih anti-zombie cuy Soalnya disitu ada kayak Senjata-senjatanya gitu temen-temen Oke kita bawa ya Aduh pitunya kebuka lagi guys Udah gak apa-apa Masih hujan cuy Sampai pagi loh Gila nih Losantos nih Parah banget nih Gue takutnya tuh Ada badai gede ke depannya ya Tapi semoga aja nanti gak ada Kita siap-siap aja temen-temen Oke kayaknya mobil ini Bakal gue perbaikin dulu Di bengkel Dan kayaknya Di bengkel pun kayaknya gak ada orang juga sih Kayaknya nanti gue bakal benerin sendiri aja Semoga bisa ya guys ya Nah kita bakal kunjungin Bengkel yang ini cuy Semoga aja buka Nah kita bunuhin dulu tuh zombie Takutnya masuk gitu kan ke bengkel bahaya juga nih Oke Perlahan Nice Nah kita taruh sini aja nih Mantap Oh bentar-bentar Belum gue turunin Kita turunin dulu cuy Mobilnya cuy Nah Let's go Oke kayaknya gue bakal benerin dulu sendiri temen-temen Jadi Mohon ditunggu guys ya Oke guys Mobil udah bisa dipake ya Akhirnya Kita bisa ngendarain mobil zombie pertama kita temen-temen Mati lu kan Lari-lari siang-siang lu ha Oke guys Oke kita pantau Kalau disini ada kuning-kuning temen-temen Kayaknya gue bakal menuju ke sana Dan kalau kalian tau ya Ini mobilnya tuh ada senjatanya temen-temen Nih ya gue bakal coba tembakannya Apakah nyala Nice Mantap Nyala temen-temen Oke guys Kalau gitu kita bakal menuju ke lokasi dropbox Tempat lootingan ya guys ya Yang warna kuning ini Semoga barang-barangnya bagus cuy Nah itu yang ada merah-merah tuh ya Entering hostile zone Alright Kita bakal ambil jalan kiri Dan gue bakal turun ya Kita lihat Apakah banyak orang yang jagain Boxnya ya guys ya Kita lihat nih Kita tembak-tembakin aja pake mobil cuy Soalnya mobil gue udah OP banget nih Nah mantep tuh GG gak tuh mobil gue guys Coba kalian rating Berapa ratingan nih temen-temen Kan pada meledak Wah terlalu OP sih ini guys Sumpah dah Bentar-bentar Dia ngumpet di balik kotak cuy Keluar lo Mati Oke Mati ya Nice Nice Kita dapet resource beberapa Lumayan lah ya Coba menurut kalian Mobil yang gue pake ini Ratingnya berapa guys Ini mobil zombie pertama gue nih Gila tuh liat Di depannya dikasih kayak Pager-pager gitu kan Samping pintunya juga Ada tembak-tembakan juga temen-temen OP banget sumpah nih Mobil asli Coba nih Gue tembakin lagi nih Ke zombie-zombie Eh bukan zombie nih Musuh nih Warna merah-merah nih Hmm mati loh Nice Ada yang lari gak tuh Langsung meninggal guys Semua guys Mantap Gokil sih nih mobil Asli deh Kita gak pernah nemuin mobil langkah ini Temen-temen Ini pencarian mobil langkah ya Sekaligus Untung aja ada konten zombie gitu kan Akhirnya kita menemukan Mobil terlangkah Mobil zombie terlangkah guys ya Mantap lah Tapi ini sayangnya Kalo nembak Rada susah sih Kalo ke arah depan Jadi enakan lewat samping Nembaknya Soalnya di depan itu Kayak ada covernya gitu guys Tuh liat ya Jadi rada susah gitu temen-temen Tapi kita manfaatin Senjata dari mobil ini ya temen-temen ya Akhirnya setelah gue mendapatkan Mobil OP ini temen-temen Gue memutuskan Buat pergi ke daerah Pedesaan ya guys ya Karena kayaknya di kota udah gak beres Semoga aja di daerah pedesaan itu Lebih aman Dan lebih banyak orang yang bisa Bantuin gue temen-temen ya Soalnya gue butuh banget Partner gitu guys Gak bisa sendiri doang Gue berharap di dekat sini Ada basecamp lah ya Biar gue bisa Tinggal gitu Di masa-masa Kritis ini Soalnya ini kayaknya Badainya gak abis-abis cuy Nah ini dia ya Gue menemukan Salah satu basecamp Yang ada orangnya Semoga aja mereka gak nembakin gue cuy Oke aman ya Keliatannya aman Dan mereka kayaknya friendly Temen-temen Oh mereka punya mobil juga guys Tuh liat ya Wah gila mantep lah Oke pak Saya Coba tinggal disini kali ya Semoga aja kalian baik hati Ya akhirnya kita menemukan Salah satu basecamp Yang bisa kita tempatin ya temen-temen Dan katanya mereka baik-baik Ya semoga aja Gue bisa tinggal beberapa hari Kedepan disini Oh sabar Ada zombie yang masuk cuy Hmm mati loh Nah gue malah ditembakin dong Sama yang jaga Wah gak bisa nih Gak bisa nih Disangka gue pemberontak kali ya Nah kan warganya pada kabur tuh Yaudah lah Kalo gitu nih Basecamp gue ambil ali aja Kali temen-temen ya Lumayan juga nih Gede nih kan Dan kayaknya depannya Bakal gue tutup nanti Mau pada kabur semua cuy Oke lumayan juga Dapet mobil guys Oh dibelakang masih ada Hmm mati lo semua ya Udah gue bantuin juga Itu kenapa lagi Oke temen-temen Ternyata basecamp ini Ada Ternyata basecamp ini Isinya juga pemberontak guys ya Dan mereka kira Gue itu Mungkin Ngelawan mereka gitu Padahal gue ngelawan zombie cuy Yang baru masuk ke basecamp mereka ini Nah yaudah lah ya Akhirnya kita mendapatkan Salah satu basecamp Yang cukup aman menurut gue Dan ya semoga aja Zombie gak masuk ya Soalnya depannya udah gue tutup tuh Pake kontainer warna biru Dan ya Kayaknya gue bakal pasang Tenda dan api unggun Di bagian sini aja Kali temen-temen ya Nah gue pasang tenda disini Oke cocok banget Dan gue bakal tidur langsung aja cuy ya Soalnya lagi hujan Kayaknya gak memungkinkan Masang api unggun Oke setelah beberapa hari Gue nginep di basecamp tersebut Gue akhirnya memutuskan Buat cabut Dan mencari Tempat lain ya temen-temen ya Oke guys Kita menemukan Warung lagi cuy Ini lumayan nih Buat kita stok persediaan ya guys ya Ya karena kemarin-marin Kita udah makan minum yang banyak ya Jadi persediaan pasti berkurang Waduh Ditutup gak tuh Dikunci kah Lagi zombie Kita tendang aja kali Nah kan kebuka Oke guys Perampokan warung nih guys ya Namanya Oke kita ambil semua Barang makanan disini temen-temen Semoga bisa diambil semua guys Oke sebelah sini udah Rak sebelah sini belum Oke Trevor Nice banget Ambil semua makanan Trevor ya Biar kita bisa bertahan hidup Lebih lama cuy Oke Sebelah sini gak ada ya Di dalam sini Gak bisa diambil juga Oke guys Ini kayaknya ada zombie yang mau masuk Tuh kan Mati lo Mati lo semua ya Ganggu gue lagi belanja aja Oke Kita bakal lanjutkan perjalanan kita ya Di desa ini temen-temen Wuh di pen ngikut Jadi di GT5 zombie ini Bakal selalu ada Beberapa menit ya Keluar kayak drop box gitu temen-temen Kayak lootingan yang warna kuning itu Bentar guys Mobil gue kebalik Wih Ada gue rahasia tuh temen-temen Oke kita fokus ke kuning-kuning guys ya Nah nanti di kuning-kuning itu Bakal keluar asap merah itu temen-temen Nah itu bakal keluar kayak Kotak box gitu Kayak kret gitu temen-temen ya Itu lootingan isinya cuy Oke Sekarang kita bakal ngambil dulu Lootingan kita Dan ini selalu pasti dijagain ya Sama orang-orang bersenjata lah Oke gue bakal turun disini aja Bakal gue pantau dulu ya Sebanyak apa musuhnya temen-temen Kita keker dulu nih Oh kehalangan sama rel kereta api cuy Rel kereta api soalnya Dia kayak di bukit kecil gitu ya Kayaknya kita harus Bawa mobil lagi deh ke depan deh Oke kita bawa lagi mobilnya temen-temen ya Kita lebih deketin Nah dibalik rel itu temen-temen Oke disini ya Cukup Kita main sniper aja cuy dari jauh Kita lihat ada berapa orang Hmm mati lo Satu Oke dua Tiga Nice Empat Oke kayaknya abis Sabar ada zombie Kaget gue Ada zombie temen-temen Oke mati ya yang jagan kretnya Sekarang kita looting cuy Let's go Kita looting Nice Lumayan juga ya Sekarang kita Looting Yang udah kita tembak tadi temen-temen Oke ada zombie lagi Jadi yang bisa diluting tuh Gak hanya zombie ya guys ya Orang kayak tentara gitu Juga kalo mati bisa kita looting cuy Oke lumayan lah ya Dapet beberapa bahan-bahan Oke Kita lanjutkan perjalanan kita temen-temen Oke di peta itu ada biru-biru guys ya Yang dimana itu orang yang bisa ngebantu kita Oke gue kayaknya bakal kesana Semoga aja orangnya Gak bego ya Kayak tadi awal-awal Kayaknya mereka lagi diserbu sama zombie deh guys Coba kita liat ya Nah itu mereka tuh Lagi lari ke atas bukit temen-temen Bentar kita ajakin dulu Kita ajakin sabar-sabar Bang bang Bentar bang Bentar bang Kita temenan dulu bang Nah Kita harus ibu ini kabur lagi Bo Bo Sabar bu Nah udah temenan Satu lagi Mana nih yang depan nih Buset buru-buru banget nih Si ibu-ibu ini Aduh jatuh lagi dia Yah Fix banget kegigit Fix itu Labar satu Ada satu lagi Ada empat temen-temen Mana ya Mana ya Nah ini nih Oke nice Oke udah Semua udah gue temenin Udah gue rekrut semuanya Empat-empatnya Kita lawan nih zombie-zombie laknat ini nih Please jangan ada yang mati dong Please Gue pengen punya squad Ayo dong Aduh Gila GG banget Cewek kayak gini guys ya Pake tongkat baseball gitu kan Ngelawan sendirian coy Yah kayaknya ada yang mati deh temen-temen Kayaknya down satu deh guys Kayaknya krunya down satu deh Tapi yang mana ya Yah mati semua Oke sisa satu temen-temen Ini harapan kita si ibu-ibu ini guys Oke harapan kita si ibu-ibu ini Oke mati semua ya Nice 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 banget bu Nice banget Oke Udah bu-ibu kita cabut dari sini bu Pada mati temen-temen lu bu Oke cabut-cabut Ayo sini 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 Turun 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 Oke nice Dia ngikutin temen-temen Oke Kayaknya gue bakal ngebawa dia doang ya Pada mati temen-temen ya guys Sisa satu cuy Sisa satu cuy Liat tuh Untung dia kuat ya guys ya Aduh bu Ayo dong Kenapa jalan santuy begitu Eh Pasti gak ada orang kayanya temen-temen Orang kayanya tuh pasti cabut pake pesawat kan Entah kemana Pas udah tau ada wabah zombie gitu kan Nah ini dia nih Kita sampe di rumahnya Dan kayaknya gak mungkin dikunci juga kan Nah ada zombie lagi gak tuh Oke guys Kita bakal masuk disini Parkir disini aja mantap Ayo bu Ayo bu Ayo bu Kita masuk bu Semoga aja aman temen-temen disini Ya elah pake kesandung lagi Ayo Trevor let's go Alright guys Kita udah masuk ke dalam rumah sultan Dan kayaknya gue beberapa hari ke depan Bakal tidur disini dulu Buat apa ya Senggaknya isi rahat dulu gitu temen-temen Kita udah beberapa hari Hampir satu bulanan ya Menjelajahi Pulau Los Santos ini Temen-temen Jadi ya Kita istirahat dulu guys disini guys Di hari ke 31 sampe 40 Gue memutuskan buat cabut dari rumah sultan Sendirian ya Karena gue liat si ibu-ibu itu Tiba-tiba menghilang temen-temen Entah kenapa Entah dia kabur Atau tiba-tiba jadi zombie Gue gak tau juga kan Dan akhirnya gue memutuskan Buat cabut Ke bandara temen-temen Jadi semoga aja disana Banyak pengungsi Ataupun tentara-tentara Yang bisa bantuin gue guys ya Jadi Oke langsung aja kita otw ke bandara temen-temen Wah gila Di kota Liat nih guys Liat jalanan tolnya tuh Penuh sama mobil-mobil Rongsok temen-temen Wah asli ini Meparah sih Udah mulai Meraja lela temen-temen ya Wabah zombie ini Di kota Los Santos Liat tuh Mobil pada Meledak-ledak semua temen-temen Jadi rongsokan gini guys Ada helikopter lagi Jadi gue bakal ngelewatin Jalanan tol ini dulu temen-temen Buat menuju bandara ya Karena gue pengen tau Kondisi Kota Los Santos hari ini guys Liat tuh Kalian bisa liat ya Wabah zombie gila Kalian bayangkan coba Di relive kalian nih Ada zombie gitu kan Coba Kalian harus gimana coba Apakah kalian cuma Biasa menangis gitu kan Di rumah Atau kalian mau berusaha Bertahan hidup gitu Nyari makan sendiri Nyari senjata Tapi kayaknya seru sih Kayak di game gitu guys ya Tapi semoga aja Dunia ini gak ada zombie sih Kalau ada zombie Kayaknya repot banget sih temen-temen Alright temen-temen Kita sampai bandara Setelah melewati Jalanan neraka tadi temen-temen ya Yang isinya cuma Rongsokan mobil Akhirnya kita sampai juga Di bandara nih Oke terlihat Tidak ada yang jaga Disini temen-temen ya Nah Wah ternyata Di bandara Ada zombie juga dong Wah gak bisa nih Ntar gue looting dulu Kita looting dulu Temen-temen Wah feeling gue gak enak sih guys Kayaknya Di bandara Gak ada yang bisa Nolongin gue deh Lihat hanggarnya kosong Temen-temen Harusnya banyak tentara Sama polisi gak sih Kalau di bandara tuh Wah rame banget Zombie ini Tapi lumayan sih Buat looting ya Udah kita farming Farming resource dulu Temen-temen Sambil nunggu malem Gitu kan Kita farming dulu Lumayan Ada banyak nih Zombienya nih Tapi hati-hati guys tuh Udah menjelang malem Ada yang lari-lari Temen-temen Zombienya Tapi gak apa-apa Udah siap siaga nih Trevor Oke let's go Kita looting dulu semua Oke nice Mati lo semua ya Untungnya si Trevor tuh Imunnya kuat banget Temen-temen Jadi dia walaupun Kegigit sedikit Mati lo Kaget gue Tiba-tiba dia maju dong Walaupun dia Kegigit sedikit Gak langsung jadi zombie guys Jadi emang Dia kebal gitu Temen-temen si Trevor ya Oke Bandara udah mulai gelap Temen-temen Udah pada keliatan tuh Lampu-lampunya ya Gak abis-abis nih Perasaan zombie Oke nice Mati semua Looting Looting Mantap Akhirnya kita dapet Banyak lootingan cuy Let's go Oh pada dateng lagi Oke Yang baru dateng lagi ya Mamam nih Mati lo semua Enak banget ya Nembak-nembak gitu deh Gue sih kalo misalkan Ternyata ada zombie Di relive Kalo gue dikasih senjata Gitu kan Kayaknya pake sniper Terseru deh Kita nembak dari jauh Gitu kan Kayaknya keren sih Asik sih Tapi ya Jangan sih Jangan sampe Oke Nice Keliatan kayaknya zombie udah pada males dateng Temen-temen Dari tadi kita pake senjata ya Ini ada zombie tinggal satu Kita gebuk Pake golok kali ya Makan nih golok Mati lo Mati lo Ntar looting dulu Masih hidup dong dia Kocak Harus kena palanya Temen-temen Oke Udah mati dong Udah mati dong itu Udah mati Trevor Oh belum Belum Sumpah Rada susah sih emang Kalo mukul ya Pake golok Atau pake melek Jadi harus bener-bener kena kepala Langsung Don gitu guys Kan zombie kan Di otaknya kan Yang harus dimatiin tuh Oke lah Kalo gitu kita cabut dari sini Kayaknya Bandara Kita tidak menemukan apa-apa ya Kita cuma bisa dapet Looting-lootingan aja Kita gak dapet Apa keamanan Apa lah Dari tentara gitu lah Dan setelah beberapa lama Gue muter-muter Di bandara Akhirnya gue tidak menemukan Apa-apa ya guys ya Cuma menemukan Beberapa zombie Yang menghabiskan peluru gue doang Akhirnya gue memutuskan Buat pergi ke pangkalan militer Yang ada di kota ini ya Temen-temen ya Oke langsung aja kita otw Ke pangkalan militer cuy Let's go Alright mantap Kita tembak-tembakin aja semua Nice Enak itu pake mobil ini tuh Kita dari jauh bisa ngehajar Si zombie-nya cuy Untungnya nemu mobil ini loh Kalo kagak ada ribet juga sih guys Oke itu dia ya Kalian bisa liat Malam-malam hari tuh Pasti lampu-lampu dari Pangkalan militer tuh Nyala-nyala temen-temen Oke kita bakal minta bantuan disana Semoga ada militer yang ngebantu kita cuy Bentar-bentar Ini kenapa jalannya ditutup guys ya Oh Sengaja ternyata temen-temen ya Ternyata para tentara tuh Udah mempersiapkan cuy Tuh liat Liat guys Liat temen-temen Ternyata semuanya udah disiapin tuh Jalanan di-blocking Dan ada beberapa tentara juga yang jaga disini Tapi mereka gak megang senjata ya guys ya Cuma diem aja dong Liat ada warga-warga juga Ada zombie temen-temen Bentar Buset dah Ada zombie di dalam sini Bahaya banget Ini khawatir Mereka ada yang infeksi juga nih Soalnya mereka diem-diem doang temen-temen Oke lah gue langsung cabut aja ya Kita lewatin jembatan ini cuy Nah ada zombie lagi tuh Tantang-tantang kita musnahkan lu guys Mati lu ya Oh belum mati Belum mati Tabar Oke nice Mati guys Oke kita bakal Ngelewatin Pertengahan dari jembatan ini Liat orangnya pada diem temen-temen Gak ngerti gue kenapa nih Wah bahaya sih Gue khawatir lah virusnya itu tuh Udah masuk ke tubuh mereka Ke otak mereka gitu kan Terus mereka nge-freeze temen-temen Bentar ada suara zombie dimana ya Serem banget coy Asli dah Pada diem semua Yaudah lah Kita bakal cabut dari sini Liat tuh Bapak-bapak juga di atas ngapain Kita coba mobil ini Apakah nyala Oke nyala temen-temen Nice Misi Udah gue tabrak aja lah Misi pak Misi pak Misi pak Gue pengen cabut nih dari sini nih Menggir 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 Oke nice Yah Elah Ditutup lagi dong Terowongannya temen-temen 5 minutes later Alright guys Gue udah dikasih akses ya Buat masuk terowongan ini Akhirnya kita keluar dari jembatan Mematikan itu ya Oke Kita bakal menuju Ke lokasi Military Base ya temen-temen Pangkalan Militer Sengaja gue lewat sini Karena ternyata Tadi ada jembatan yang ditutup gitu Oke belok kanan Semoga di dalam Bakal aman-aman aja ya Harusnya sih di pangkalan Militer Emang aman sih temen-temen Nah masih banyak zombie juga Di luar-luar sini Oke gak apa-apa Nice banget Oke nice masuk Kok keliatannya sepi ya temen-temen ya Yah Elah ada zombie ternyata Temen-temen di dalam sini Oke kita sabar aja Santai Gue bakal cari yang rame Dimana temen-temen Kalem-kalem Gue tau lokasinya dimana Kita lurus aja Tinggal lurus Semoga kita menemukan Ini ya Base campnya si Nah tuh kan Tentaranya pada jadi zombie juga temen-temen Semoga kita menemukan Base campnya Para general-general ya Yang bisa ngebantu kita Nah disini nih Nah dibalik tembok Biru ini temen-temen Harusnya Oh iya bener guys Dibalik sini nih Ada base campnya cuy Oke kayaknya gue bakal masuk Karena gak ada pintu Cuma satu cara yang bisa dilakukan guys Kita lompat lewat sini temen-temen Udah kayak maling aja nih Akhirnya kita masuk ke dalam Komplek perumahan general ya guys ya Liat tuh Pada gede-gede banget rumahnya Nah disini nih Benteng militernya nih Dan ternyata masih ada zombie-nya dong Guys Kenapa pada diem kalian disini Wah parah nih Masa gue harus ngabisin mereka juga sih Ini tentaranya pada diem-diem aja lagi Kocak Mati lu semua ya Kebakar lu Masuk neraka sana lu Mati lu semua zombie-zombie Oke Pada dawn ya guys ya Nice banget Trevor Oke terpantau pada mati semua temen-temen Zombienya Dan kayaknya gue bakal looting dulu nih ya Kayaknya tuh ada Mereka tuh punya kayak penjara zombie Dan kayaknya tuh kabur semua temen-temen zombie-nya Tapi ini udah abis sih Semoga aja Dan gue menemukan tangga ke atas bangunan Dan kayaknya gue bakal rencana bikin Kemah disini lah ya Kita bakal bikin kem sama api unggun Di atas ini temen-temen Semoga aja aman lah ya Tuh liat Udah gak ada zombie lagi guys Kita bakal pasang api unggun disini Nice banget Dan yang pasti gue butuh tempat tidur temen-temen Bentar ini ada makanan ya Makanan itu gak bisa kita bikin Tapi gue tuh lapar cuy Karakter gue lapar nih Karena makanan gak bisa Kayaknya gue bikin minuman aja dulu Kita abisin dulu minuman persediaan yang ada ya Karena kayaknya Trevor tuh aus banget Dan ya ternyata ada Cook meat guys Untung ya Udah Akhirnya full ya Sekarang saatnya kita bikin tenda temen-temen Seperti biasa Tenda buat kita tidur Semoga aja nyenyak Trevor tidur pada malam kali ini ya Nice Oke temen-temen Kita isi rat dulu ya Let's go Oke di hari ke 41 sampai 60 Gue mendapatkan informasi Dari militer yang ada disini Kalau ada satu pulau yang sangat aman banget Di samping kota Los Santos temen-temen Jadi kayaknya gue bakal menuju ke sana sih nanti ya Sesuai informasi yang diberikan sama orang-orang militer disini cuy Oke guys kayaknya tinggal di military base cukup ya temen-temen Untuk beberapa hari Dan kayaknya gue bakal balik ke kota Buat mempersiapkan Menuju tadi ya Tempat yang udah dibilang sama orang tentara tadi temen-temen Dan kayaknya gue harus ngajak Sahabat-sahabat gue kan Si Michael sama si Franklin cuy Oke jadi ikutin terus cerita si Trevor ya temen-temen Kayaknya gue harus nyari makanan lagi sih ini Soalnya persediaan gue udah mulai berkurang ya temen-temen Nah gue sempet ke toko ini ya Tadinya di kunci pintunya guys Sekarang gue bakal cek Apakah masih di kunci sama yang punya toko Semoga aja kebuka Karena gue butuh banget makanannya Oke nice kebuka ya temen-temen Oke mantap banget Kita ambil-ambilin makanannya cuy Let's go Oke terpantau belum ada zombie Terus Trevor ambil semua ya Itu lu nyimpen dimana kocak Kantongnya kecil banget Tapi makanannya bujibun Sabar-sabar Kayaknya mau ada zombie deh Sabar guys Kita pentung pake stick golep nih Maju loh sini loh Aduh gak kena lagi Yah elah Yah gue digigit temen-temen Hmm mati loh Tuh kan harus palak duluan guys Hmm mati loh mati ya Yah temen-temen Trevor ternyata terinfeksi Liat tuh Rada pincang ya sekarang ya Aduh ada ibu-ibu lagi Mati loh kan Hmm Makan nih stick golep Jadi zombie sih lu Bangun loh Masih hidup lagi Hmm Masih hidup gak Wah gila Kuat banget co dia Oke cukup Trevor Udah mati Udah mati Trevor Hahaha Udah 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 Bisa diluting gak nih Coba bisa dulu Oke bisa nice Wah bahaya nih guys Trevor kena gigitan zombie temen-temen Ini gak bisa dibiarin Kayaknya gue harus berobat Ke rumah sakit ya temen-temen ya Gue ngeri Si Trevor malah jadi Zombie cuy Nanti gue capek sendiri guys ya Nanti jadi zombie Gue gak bisa ngebantuin Michael sama Si Franklin temen-temen Jadi Kita les gue aja Menuju ke rumah sakit ya temen-temen ya Apakah rumah sakit Di kota ini Ada Susternya temen-temen Ada dokternya kah Kita cek ya Liat terpantau Masih hujan ya temen-temen Kota ini Dan gak reda-reda Hujannya Mobil gue mogok dong Oke lah Kita jalan aja temen-temen Ada zombie lagi Pukul Yaelah Pake sekali digigit lagi C'mon Trevor Jangan mati Please Mati loh Langsung mati kah Oke nice Langsung harus Langsung kepala gitu Cuy Biar langsung mati Oke gak apa-apa ya Tenang aja kawan-kawan Trevor kuat kok Mantap banget Pincang-pincang kan Masuk rumah sakit Temen-temen Aduh di hari ke 60 ini ya Emang rada Repot juga sih guys Semoga aja Di dalam kita bisa sembuh Dan kebetulan juga Trevor kan ngerti ya Pengobatan gitu Pasti kalau misalkan Gak ada dokter atau suster Ya Dia ngobatin sendiri lah Liat tuh Rumah sakitnya Hancur kayak begini coy Gimana cerita nih ya Di apa ini rumah sakit Sama zombie-zombie nih Tuh liat Gak ada siapa-siapa Temen-temen Terlihat Kalau lorong-lorong ini Kosong gitu coy Cuma ada isinya Kasur-kasur doang Guys ya Tuh liat Jebol semua Bayangkan ya guys ya Tuh Wah gila sih Ini Dokternya pada kemana ya Dokter jadi zombie juga kali ya Oke gue bakal tidur Di kasur ini Dan tunggu sampai Trevor sembuh ya temen-temen ya Aduh Gak enak banget Jadi gigit zombie ya Pala pening Badan pada sakit Yang penting sembuh lah ini Yang penting bisa jalan nih Oke kita bakal lanjutkan Perjalanan Trevor ya Bertemu dengan Si Michael dan Franklin ya temen-temen Biar kita Menyelamatkan diri Bareng-bareng lah Tiga sahabat kan Tiga sejoli gitu kan Masa Trevor doang Yang pengen selamat Dari zombie Kita harus ngajak mereka juga Temen-temen Dan ya Kita udah keluar dari rumah sakit Kita bakal cari mobil Oke semoga aja Nemu mobil ya Di parkiran bawah sini Temen-temen Karena kemarin itu Ujan deras Jadi mungkin hari ini Bakal panas banget Ya kita Lihat aja Kedepannya ya Semoga aja Gak ada badai lagi Temen-temen Kayak di desa Dan gue menemukan Sebuah mobil Anti zombie lagi cuy Temen-temen Kita bunuh-bunuhin dulu guys ya Aduh Aduh si ibu-ibu Nah ilang gak tuh Zombinya Kayak setan Zombinya guys Oke Ini dia Gue bakal pake Mobil zombie ini temen-temen Let's go Kita menuju Michael ya Karena gue udah janjian Sama si Michael Gue bakal jemput Michael Di pinggir jalan temen-temen Semoga aja dia Gak digigit sama zombie guys ya Nah ini dia nih Kita udah mau sampe Ke lokasi Michael Temen-temen Oke dia aman-aman aja guys ya Lagi sendiri Dan sekarang kita harus Ngejemput si Franklin Temen-temen Oke Franklin udah jauh nih guys Dia lagi dirumahnya nih Soalnya nih Semoga aja Franklin Belum dibunuh sama zombie Yah Kenapa tiba-tiba Menghilang temen-temen si Franklin Dari radar gue ya Coba gue telpon dulu nih Wah Gak beres nih temen-temen Tuh Sibuk guys Ditelepon Wah Parah sih ini Apakah Franklin Udah digigit sama zombie guys Dan dia gak mau ketemu sama Sahabat-sahabatnya Karena takut gitu kan Michael dan Trevor jadi zombie juga Oke lah Kalo gitu Guys Gimana guys Kita escape Tanpa Franklin Kayak ada yang kurang gitu Temen-temen Tapi gak apa-apa sih Daripada kita nanti Jadi zombie juga kan ya Kalo ternyata Franklin Jadi zombie kan Bahaya juga temen-temen Oke lah Kita langsung Nah ini dia Kita ketemu Sama musuh kita nih Mati loh Sabar guys Sabar guys Kita perang dulu nih ya Nice Nice Oke mati Oke easy peasy guys Oke temen-temen Kita sekarang udah bersama Si Michael ya Dan kita gak bisa Bertemu sama Franklin Setelah beberapa lama Di perjalanan Tiba-tiba Kota Losantos Dilanda Oleh badai yang besar Temen-temen Dan disini Jalanan itu Sangat berkabut banget ya Dan hujan deres Dan gue gak tau nih Kedepannya bakal ada Bencana apa lagi Temen-temen ya Dan gue harus fokus Menuju Pulau yang udah Dijanjikan sama Orang-orang militer Tadi temen-temen ya Semoga aja Kita bisa bener-bener Sampai ke pulau itu Dan bisa Apa ya Terjauh dari Virus-virus zombie Temen-temen Oke gue juga Masih penasaran sih Sebenernya Franklin tuh kemana Dan gue coba Telepon lagi Sekali lagi ya guys ya Kita bakal Telepon lagi si Franklin Apakah sibuk Oke men Ternyata Gak bisa ditelepon Yaudah lah Berarti Mungkin ajal si Franklin Sudah di ujung ya Dan kayaknya Dia jadi zombie Si feeling gue Tapi yaudah lah Yang penting kita selamat Dan bisa ngebawa Satu sahabat gue ya Oke kita langsung aja Otw ke pulau Yang udah dijanjiin Sama orang-orang Tentara tadi temen-temen ya Semoga aja mereka Nggak bohong Ya gue berharap Virusnya gak sampai sana sih Ketika kita udah mau Nyampe ke pulau tersebut Tiba-tiba Ada bencana alam lagi Temen-temen Turun banyak meteor Dari atas langit Lihat tuh Banyak banget meteor Yang berjatuhan Dan ada apinya juga Temen-temen Wah ini gila sih Sumpah Bayangin coba Tiba-tiba Kita ada lagi Wabah zombie gitu kan Ada meteor juga Ini kota Los Santos Kayaknya kena laknat Bayangin aja tuh Lihat meteor Segede gaban Gede banget co Oke lah Yang penting kita bisa selamat Temen-temen Dan mobil ini untungnya Anti ya temen-temen Anti senjata Anti api Jadi aman aja lah guys Maunya kita bisa selamat Dan bisa langsung Escape ke pulau tersebut ya Lihat guys Aduh Bahaya banget Ini kalau kita ketiban Meninggal sih asli Oke sabar Kita harus bersabar Temen-temen ya Udah badai Zombie Ah Nggak tuh Kena nggak tuh Kebakar nggak tuh Gentong yang ada di atas mobil Kenapa mobil ini Punya gentong sih Di atas Uh gila Untungnya Kuat juga mobilnya nih temen-temen Tapi nggak apa-apa lah Keren juga gitu kan Ada api-apinya Kok gue kesini sih Oke temen-temen Kita udah mau sampai Ke pulau yang udah dijanjiin tadi Dan kayaknya di pulau ini tuh Bersih banget temen-temen Yang nggak ada virus sama sekali Semoga aja Kita bisa hidup di pulau itu guys ya Walaupun kecil Tapi nggak apa-apa lah Oke Jadi gue harus naik Kayak semacam Perahu bot gitu dulu Dan gue bakal turun Di daerah sini guys Lihat tuh anginnya Gede banget loh Sampai tong-tong aja Terbang-terbangan Temen-temen Oke Come on Michael Let's go Kita turun ya Ke bawah Oke Semoga nggak ada zombie Di sini temen-temen Come on Michael Turun kita Ayo Let's go Nah Mantap Ayo Ayo turun Turun Si Michael ini Rada manja Banget ya guys ya Ayo call Ayo call Senegal Nah Let's go Kita bakal pake Bot ya temen-temen Nah Kita bakal pake Perahu bot yang merah ini guys Oke Mantap Kok malah berenang gue Naik 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 kocak Nah Lah si Michaelnya mana ini Michael mana cok Oke aman ya Trevor Udah sama Michael Temen-temen Michael guys Santu di depan tuh Oke Kita bakal cari Pulau Yang ada bangunannya Guys katanya ya Kayak ada semacam rumah kecil gitu Itu dia pulaunya temen-temen Kita bakal ngiterin dulu nih Satu-satu pulaunya Oke Disini terlihat Cuma ada pohon satu Bukan Bukan Berarti bukan yang ini Aduh Yang mana nih temen-temen Ya Ini sampe gak dapet sih Parah sih Wih Gila ada karang gak tuh Untung aja bisa terbang nih Botnya Ini kah Apakah ini temen-temen Pulaunya Terlihat sih kayak ada bangunan ya temen-temen Coba kita lihat Alright Oh ada bot juga disini guys Apakah ada orang di atas temen-temen Apakah zombie Kita gak tau kan Oke Kayaknya gue bakal parkir disini Oke Semoga ini bener temen-temen Oke Michael Let's go Kita naik ke atas ya Semoga aja Ini merupakan tempat yang udah dijanjikan Walaupun badai Tapi gak apa-apa lah ya Oke Pelan-pelan aja Michael Trevor Nah itu dia rumahnya temen-temen Dan kayaknya ini rumah paling aman ya Di kota Los Santos Di sebuah pulau kecil ini Tapi gak apa-apa lah Sampai kita menunggu Wabah zombie meredak di kota Los Santos ya guys ya Akhirnya temen-temen Kita berhasil menyelamatkan diri ya Walaupun Satu sahabat kita Yah jatoh deh Satu sahabat kita gak bisa ketolong Tapi Ya udahlah itu udah ajal si Franklin temen-temen Yang penting Michael udah bersama kita temen-temen ya Oke temen-temen Mungkin konten sampe sini dulu GT5 zombie nya ya Ini ada request paling banyak dari penonton gue Thank you banget yang udah request Jangan lupa di like dulu temen-temen Kita tembusin 10.000 like ya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe juga Kita otw 7.000 subscriber temen-temen Jangan lupa juga follow instagram gue yang ini Oke Sampai ketemu di konten selanjutnya temen-temen Bye-bye